Intro Oh Yeah Oh Oh Beratnya hidup bukan harus bergerak Beratnya hidup bukan harus bergerak Tiba-tiba gue terdampak disini Semuanya hidup harus dibawa dengan semuanya Pasti Gliuda nih Gak salah sama persis Mulu jeruk yang gak henti Siang berganti malam Hidup terus bergerak Gliuda ya? Sudah ditunggu di kantor, Bri Ayo, silahkan, Bri Ini mobilnya Apa ini? Gliuda kan sudah tahu alamatnya Omba advertising Gliuda kesana duluan Ya Saya mau Eh, eh, lo mau kemana? Hah? Gue capek Masa gue harus cari alamatnya Lo antaran gue dong Bukannya saya tidak mau, Bli Tapi ini perintah langsung ibu nilu Saya harus ngurus kosnya Gliuda Nah Gliuda langsung aja kesana Ya? Biar tasnya saya yang bawa Lo nipu ya? Lo mau kabur dengan tas gue Sini dong Ya udah Jangan asal nuduh ya Orang Bali itu tidak mau mencuri Ya? Jujur Udah, 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 udah Gue capek Lagian Biar barang-barang berharga dalam Paling CD 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 Cilanya dalam Oh Mau dikasih tau alamatnya malah pergi Paling-paling nyasar Panjang umur, Bli Panjang umur, Bli Mau nanya alamat, kan? Alamatnya dimana? Kok gak bilang sih? Hehehe Ini, Bli, alamatnya, Bli Paling-on-back advertising selamat menikmati baru juga nyampe sudah ada yang cari gara-gara bagus deh gue lagi butuh pelampiasan bingirin mobilnya hey berani banget ya turun kak saya bilang bingirin mobil kamu disini markir buat pimpinan perusahaan gak bisa baca eh yang gue baca VIP berarti gue juga ada berhak emang lo siapa? sopia direktur baru jadi sopia udah berlagu pindahin menderahmu kalau mau pindahin aja gue udah didungu ya yaa Iya kan? Dari Jakarta kan? Kenalin, saya Tira. Kebetulan Ibu Nilo lagi gak ada di ruangan, lagi gak ada di sini. Jadi, saya yang kasih tahu semua ruangan yang ada di sini ya. Nah, ini tempat saya. Itu ruangan karyawan yang lain di sebelah sana juga. Dan di sebelah situ ruangan kamu. Kantornya cuma segini? Iya. Beneran? Apa sih? Ya, si. Eh... Eh... Apa, apa, apa anak-anak? Aduh Sinting Masa gue harus kerja di tempat seperti ini Dasar si Ando Lihat-lihat bentar aja Gue tunjukin siapa gue Yudha Kamu dipanggil tuh sama Ibu Nilo Kayak-kayaknya hari ini hari baik kamu deh Yaudah Suruh dia ke Kesini aja Kan dia mau ketemu gue kan Suruh kesini aja Lebih gampang dong Oke Gue sampein Mana kerewan baru itu Yudha Bukannya saya minta kamu untuk panggilan dia kesini ya Tadi katanya gini Kalau dia mau ketemu saya Suruh dia datang saja kesini Dia bilang gak gitu Iya gitu katanya Mengajar Cepat panggil dia kesini Cepetan Oh iya Eh Tira Hah Nggak jadi Biar saya aja yang panggil Oh Iya bu Kayaknya bakalan seru nih Gak tau lah kesini Halo Cepat kamu ke ruangan saya sekarang Eh eh kenapa lo gak ke ruangan boy aja sama aja kan Kamu tuh jangan kurang ajar ya Saya pimpinan disini Emang ada aturan pimpinan gak boleh ke ruangan lawannya Baru aja jadi postnya di kantor sekecil kini Udah sok Gimana kau perusahaan besar Cepat kamu kesini sekarang Atau saya lapor Pak Ibno Kalau kamu berani membantah saya Ada tukang ngadu disini juga ya Apa kamu bilang Yaudah gue kesitu Hey Sebelumnya ada yang perlu gue kasih tau lo Hah Gue kesini Hanya karena perintah Pak Ibno Dia bos gue di Jakarta Dan sebelum lo bersikap seperti bos gue Gue harus kasih tau Gue gak lama disini Si Ando itu gak akan merebut proyek gue gitu saja Eh Ibu Nilo Kenapa bengong gitu sih Oh Lo gak nyangka ya Gue gak secelun yang lo bayangin Ya memang Gue creative director dari kantor pusat Numero uno Ya gue gak ngerti juga kenapa gue dikirim kesini Tempat gak penting kecil Halo Saya akan kabar secepat mungkin Terima kasih Ini Ibu Nilo Maaf ya Lo Ibu Nilo Pak Ibnu bercanda kali Maksud kamu apa ya Lo Lo cewek seperti lo jadi bos gue Lo gak pantas jadi bos gue Lo lebih pantas jadi anak SMA Kamu jangan kurang ajar ya Mulai sekarang saya minta kamu bersikap sopan Karena saya ini atasan kamu ngerti Nih Ini kerjaan kamu dan cepat selesai Bos gue Eh tidak Kamu tuh ya Baru hari pertama kerja aja udah bikin Ibu Nilo Lo tak apa-apa Jangan anggap remeh Ibu Nilo Oh ya Kalau gitu lo kasih tau bos lo Jangan anggap remeh gue juga 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 Yuk, aku pulang ya. Em, kamu gak mau pulang? Enggak, si nenek Saris itu suruh gue belajari semua berkah sini. Besok ketemu kelain. Tuh kan, aku bilang juga apa. Nih lo itu ya, biar dia kecil, tapi sengah tani itu. Wih, ngalahin lebah. Kalau dia pikir gue akan menyerah, doi salah besar. Enggak ada kata menyerah buat Yuda. Oke, kalau gitu kita lihat aja ya besok. Yaudah ya, dadah. Sikap, lah. Berhati-hati, bukan harus jadi beban. Tira. Ya, bu. Yuda mana? Belum datang tuh, bu. Jam segini belum datang. Telepon dia suruh cepat. Sepuluh menit lagi saya mau meeting dan dia harus ikut. Ya, bu. Ini saya telepon. Gimana? Gak diangkat, bu. Sarkah males. Telepon terus sampai diangkat. Dan kalau dalam sepuluh menit dia gak datang, bilang aja selama dia sudah pulang ke Jakarta. Saya gak butuh pemales ke dia. Oh, no. Ya, bu. Kemana? Yaudah. Masih telat bangun ya? Berarti mandinya juga mandi bebek, Kak. Eh, udah sepetak. Ini panggil ibu-ibu. Mana tahu gue udah mandi. Gue hanya sempat cuci muka. Mau pipis aja gak sempat. Aku tahu kok. Orang yang ternyata tinggi juga gak ditutup. Sebaiknya kamu rapikan pakaian kamu. Namanya kamu gak tahu ya cara berpakaian yang benar. Katanya kreatif direkter kan terpusat. Tapi kok gayanya lebih mirip kayak pengamen ya. Hehehe, yang diperlukan one meeting hanya kini. Dan gue jamin isi otak gue lebih besar dari lo. Oh ya? Kalau memang isi otak kamu lebih besar daripada saya, kenapa kamu selalu lupa kalau kamu itu bawahan saya? Dan stop ngomong gue lo ke saya karena saya paling gak suka orang yang gak punya sopan satu. Hehehe, yaudah, kamu tuh malah sedikit aja kenapa sih? Ibu nyilum itu lagi uring-uringan gara-gara kamu pelat. Tapi setan celik itu selalu bikin gue emosi sampai keubun-ubun. Gue paling gak suka kalau bosnya seperti itu yang sok. Aduh, no wonder ya kenapa Walt Disney bikin Tom & Jerry. Habis ada juga sih orang yang karak-karaknya Tom & Jerry. Hehehe, kalau misalnya dipilm kartun tuh pasti sekarang musiknya lagi nilet, 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 nilet. Hehehe, dia ada yang bos lo yang tikusnya. Biarpun dia tikus, tapi tetap aja. Dia itu bos kamu. We'd like to thanks to your company for trusting Bali Omak Desain to deal with this project. Okay. Sorry I forget something. Yudha, ambil gambar-gambar di mobil saya dan cepat fotokopi. Eh, kenapa bukan lo yang pergi? Gue bukan ofis boy. Heh, kamu itu bego apa tuh, Lee? Cepat fotokopi! Is there anything wrong? Nothing. Cepetan, sampai kelama. Hai, Ganteng. Wah, thanks to Pak Ibnu. Saat ini cuma yang seperti ini yang bikin gue terhibur. Ya, lumayan. Apaan sih? Kanggu aja. Kenapa lama? Kamu lupa saya suruh apa? Kamu tau gak? Kelayani itu sampe pulang gara-gara gak sabar nungguin kamu fotokopi. Apa sih yang bisa kamu lakuin? Disuruh fotokopi aja gak becus. Kan gue bilang, kalau lo butuh fotokopi cepat, lo sendirian fotokopiin. Gue bukan ofis boy, oke? Kalau lo butuh ofis boy, suruh Pak Mada aja. Dan berapa kali saya bilang sama kamu, jangan ngomong gue lo ke saya dan panggil saya ibu. Paham? Jangan so pinter. Lo harus tau asal gue bukan ofis boy. Gue creative director numero uno di Jakarta. Terti? Hei, mau nih apa dengan fotokopinya? Buang aja. Cepat. Tau ya. Tapi Pak Ipnu, kenapa mesti Yuda yang dikirim untuk bantu kantor disini? Saya rasa saya gak bisa bekerja sama dengan dia. Satu hal lagi Pak, dia sudah berlaku kurang ajar sama saya. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan nih loh. Apalagi kamu baru kenal yang namanya Yuda. Anak itu memang sebenarnya baik dan berbakat. Tetapi yang namanya darah muda itu cepat panas dan hampir sama dengan kamu. Tapi Pak, saya gak mungkin bisa cocok kerja sama dia. Itu bisanya cuma bikin saya naik darah. Sabarlah loh. Setiap orang perlu adaptasi. Tapi nanti akan ada keberuntungan kalau saya kirim Yuda. Tapi saya merasa berat juga melepas Yuda. Baik Pak. Yuda, saya pulang aja ya Bli. Ngantuk. Yuda, diam aja dari tadi. Nah Nek, kalau mau tidur, tidur saja. Tapi tidak menunggu gue di sini. Yuda gimana sih? Tadi disuruh tidur. Sekarang disuruh nemeni. Kan gak bisa Bli. Lo sudah lama kerja sama si Nilo? Bu Nilo, Bli. Udah setahun. Setahun? Lo betah kerja sama si orang nyebelin seperti dia buat setahun. Bu Nilo tuh orangnya baik, Bli. Perhatian. Baik. Oh, lo pikir gue akan lapor ke Ibu Nilo ya? Enggak, Bli. Enggak, enggak. Bener gak? Bli percaya enggak? Kalau Ibu Nilo itu masih ponakan saya, Bli. Ponakan? Tapi lo cuma jadi OB. Saya itu kan hanya tematan SMP, Bli. Mau kerja apa? Ya, sudah syukur. Bu Nilo itu mau menerima saya kerja di kantornya, Bli. Kalau enggak, saya kan pulang kampung. Percaya sama saya, Bli. Bu Nilo itu orang yang baik. Perhatian. Mana gue bisa percaya? Sejak gue datang ke sini, dia galak seperti setan. Bli, ini bisa aja. Mana ada setan galak, Bli. Setan itu yang adok. Sering, Bli. Tapi, dia pasti gak punya pacar, kan? Dia perawan tua, kan? Ya, salah besar, Bli. Bli, Bu Nilo itu sebentar lagi mau nikah, Bli. Jika? Emang ada yang mau sama dia? Wah, pasti dijodohinnya. Kasian si pacarnya. Enggak panjang umurnya. Nanti malam lo bisa temenin gue, kan? Tepuk ke mana ya? Ke... Ke Uhud, ya? Gue udah lama gak ke Uhud. Ke cafe di situ. Aduh, enak banget. Aduh, yaudah. Bukannya gak mau, sih. Tapi gimana dong? Nanti aku digorok suami aku. Wah, lo sudah nikah? Iya, baru beberapa bulan gitu, deh. Wah, harap pengadilan baru, nih. Sayang banget gue barusan mau bilang kalau gue suka sama lo. Masa sih, sukaannya deh. Terima kasih, ya. Sayang aja telah. Ya, tapi gue gak heran juga kalau lo nikah cepat. Kan? Lo cewek asik, menenangkan. Kan kayak... Ya, coba kalau lo galak, pasti cowok-cowok ngeri sama lo. Tira, tolong ke ruangan saya. Ya, Bu. Sepertinya ini masih jam kerja, kan? Bismillah. Kau akan makan. Yudah, kamu disuruh Ibu Nilo kepercetakan yang dihanterin sama Made yang di daerah senyak itu, tau gak? Kok gue? Itu bukan 2S gue. Ya, mana aku tahu. Pokoknya, kata Ibu Nilo, kamu harus pergi kepercetakan. Malam ini semuanya harus selesai, tidak boleh ada salah cetak dan tidak boleh ada kesalahan sedikitpun. Gitu, katanya. Eh, belum selesai ngomong. Masih banyak lagi tugas yang lain. Eh, kalau lo gak tahu tugas gue disini, lo gak usah sok jadi bos. Gue bukan pengawas produksi. Gue disini jadi graphic design. Siapa bilang saya gak tahu? Tapi Anda juga harus tahu. Kalau perusahaan di Bali ini masih merintis, jadi semua orang harus mau melakukan tugas sama aja. Oh ya? Kalau gitu, kenapa lo gak pergi sendiri? Hah? Dengar, gue resign. Gak bisa. Kalau Anda resign, saya akan laporkan ke Pak Ibnu kalau Anda telah melakukan kesalahan yang merugikan perusahaan. Dan Anda tidak akan mendapatkan rekomendasi apa-apa. Oh ya? Kita lihat aja nanti. Siapa yang menang? Lo atau gue? Cowok bengsek. Kamu kira kamu bisa ngalahin aku? Beratnya hidup bukan harus jadi babak. Pak Ibnu! Yudha, apa kabar kamu? Senang kan tinggal di sana? Pak Ibnu, barusan saya mau telpon Papa. Saya mau balik ke Jaya Atta. Kalau Papa mau memecat saya, terserah. Saya mau resign dulu. Ngomong apa kamu? Saya tidak akan mengizinkan kamu resign. Kamu cuma perlu menyesuaikan saja. Pada suatu saat, kamu akan menjadi tim yang sangat hebat. Tim? Pak Ibnu gak tahu apa yang dilakuin sama Nilo. Pertamanya, dia suruh aku lakuin tugasnya pengawas produksi. Yang kedua lebih parah lagi, dia bikin aku seperti O.B. Seperti O.B. Saya kreatif direktur nomor uno. Seperti O.B. Sabar, Yud. Nilo itu bertangan dingin. Kupercaya sama Papa. Nanti pasti akan cocok bekerjasama dengan Nilo. Tunggu, 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 Tunggu! Tunggu! Tunggu, Tunggu, Tunggu! Tunggu, Tunggu, Tunggu! Tunggu, Tunggu! Kelihatannya kamu sangat gelisah sekali. Kenapa? Ada masalah di kantor? Atau soal tantra? Tantra? Atau mungkin hari pernikahan kamu dipercepat dengan tantra? Ya, menurut pikiran Bapak juga begitu Karena umurmu juga sudah cukup untuk menikah Nilo gak pernah bilang ingin menikah sama Tantra Bapak yang bilang kayak gitu Tapi kamu sudah dijodohkan dengan Tantra sejak kecil Kiranya Bapak harus segera bicarakan hal ini dengan ayahnya Tantra Nilo belum ingin menikah, Pak Masih senang begini Kapan Bapak bisa mengerti? Aku belum mau menikah Bagaimana aku bisa menikah kalau aku belum pernah merasakan cinta? Mbak! Aduh, tinjak aja Kau sibuk banget ya Kayaknya mau ada order baru nih Aduh, gak usah banyak ngomong Mendingan sekarang siap-siap Sebentar lagi pasti Kiranya Panggil karyawan baru itu Baru aja mau diobong Udah, sekarang siapin tenaga ekstra Soalnya Ibu Nilo itu udah marah-marah dari tadi pagi Oh, pusing! Apa nih, Anera? Dia selalu marah-marah Menikah bahwa itu, kalau nyani-nyani, ya itu baru Aner Eh, menikah sekarang selamatkan diri ya Lah, tenang aja Nyawa gue tujuh kok Kalau hanya menampini nenek bau itu Palingnya Setengah nyawa juga cukup kok Ini, tolong ya Simpan, Muta Hei, lo bisa enggak Mengetapi masalah dengan kepala dingin Hah? Lo gak usah teriak-teriak itu Lo sendiri yang bilang Kita harus punya etika di kantor sini, kan? Kamu tuh gak usah seng ajarin saya ya Kamu tahu Klien itu komplain karena semua banner Dan browser itu cetakannya buram Bukannya saya udah ingetin kamu untuk cek percetakan Kamu sebenernya bisa kerja apa gak sih? Cuman itu Ya udah, cetak gue ulang aja Beres kan? Keluarga bener ruang, sayang Memang gue maku lo Pengap di sini Nah, apa sih sebenernya? Kenapa sih nenek bawa gitu? Aneh yang kelakuannya Tadi mencak-mencak Barusan gue liat dia Nangis Hah? Serius lo? Ya, serius Jadi tuh gini ceritanya ada Tadi ada telepon dari klien Dan mereka itu marah-marah sama Bu Nilu Mereka minta semua pesenannya dibalikin Termasuk uang mukanya juga Kan gila tuh klien Kan uang udah dipakai ya Uang mukanya jadi biaya produksi Ya kan? Nah gimana coba tuh? Ngebalikin ya gimana? Kliennya orang lokal tau dari mana? Orang Irlandia sih Tapi punya perusahaan di sini Nah, itu dia tuh Para wakilannya yang di sini Yang mencak-mencak Yang mau terus kerjaannya Kenapa nih nanya-nanya? Tung, Ben Alamatnya mana? Sekalian kartu bisnis Buat apa? Ayo dong, aku mau kerja Lo kira gue di sini hanya buat boleh libur aja? Lalu lupa kali Gue di Jakarta Kreatif Direktur nomor satu Numero uno Iya, bawel, bawel Ya Saya sudah mengatakan kepada perusahaan Bali Kombak Buat mengembalikan seluruh uang mukanya Sudah saya berikan Tapi mana? Itu namanya juga uang mukanya Ibu baca gak lembar pesenannya? Kalau ibu membatalkan pesenannya Uang mukanya itu hangus Saya gak baca itu Masa sih? Makanya baca dengan baik-baik dong, ibu Kalau ibu membatalkan pesenannya Uang ibu semuanya akan hilang Saya gak rugi Mau gak? Aduh, saya bisa dipecat Lalu, saya mesti gimana? Tenang aja, bu Saya akan menolong ibu Asal ibu melunasi semua tagihan Gimana? Win-win solution, kan? Gue gak dipecat Perusahaan saya gak rugi Terima kasih Terima kasih Lalu, tega banget, tahu parah Penasaran, tahu gak sih? Kayaknya masih baju studio Saya bikin dendronan kayak gini Aku juga gak ngerti Si cowok kurang ajar itu Selalu berasal bikin aku naik darah Tapi lumayan kan? Terus saya jadi gak rugi- rugi amat Ternyata yang tolol itu ada gunanya juga Jangan sadis kamu, lu Gitu-gitu dia bisa mengendalikan perusahaan Loh Tutan Dede gak tolol-tol banget Iya kan? Ya, tetep aja Buat aku gak ada maaf Eh, kalau berarti kayak gitu Entah masih disinta, tahu Bener, bahaya gak sih? Bahaya kan? Iya, amit-amit Amit-amit Jangan sampai gue cinta-cinta sama dia Ih, itu mah nunggu kiamat deh Hey, itu lagi Tolongin, leh Tolongin, leh Juda, kamu kenal dia? Itu, Yuda, aku cumpain Tolongin, leh, tolongin Juda, Juda, gimana nih, Juda? Loh, Juda Juda, Juda bangun Anu nih, lo gimana tuh? Kena juga kan, lo Lo takut gue mati Tenang aja, gue masih sehat Tapi gue senang Dia selam Bicara ketakutan juga Kamu tuh bener-bener berdrengsek ya? Berani banget yang mau Akan itu ke saya Hei, gak perlu histeris Itu cuma cumpipi doang Masa bisa marah kayak gitu? Dengar baik-baik ya Selama ini belum ada yang Pernah berani mencium saya Dan kalaupun saat-saat Ada yang mencium saya Bukan kamu orang saya harapin Kamu tuh orang ajar ya Kamu tuh gak pantas tau Gak pernah punya dia kayak gitu Wah Kamu cantik juga ya Tolong banget sih Aku bisa ketipu sama setamblang Juda Aduh Apa coba kata orang-orang Kalau pada tau aku diperlakukan Tidak sopan sama Ardbo sendiri Ini tantra Kamu sakit ya? Sejak pulang kerja Kamu di kamar saja Enggak kok pak Cuma capek aja Beli tantra Pulang aja Lu lagi gak apa yang ngomong Yaudah kalau gitu Beli pulang dulu ya Tapi besok beli kesini lagi ya Dengok dulu Eh pak Eh pak Yang komit Kamu tidak seharusnya Bercara begitu sama tantra Dia tuh Pemuda baik Calon suamimu Kamu harus hormat kepada dia Lu udah pernah bilang sama bapak Lu tidak mencintai iblis tantra pak Kapan sih bapak bisa ngerti perasaan iluh Dalam perkawinan itu Yang penting saling pengertian Cinta itu kebiasaan Lama-lama kamu akan cinta juga sama dia Tapi nih lu yang suami yang nih lu cintai Gue puas banget deh Akhirnya gue bisa balas telak Ngelakuinnya nere bali itu Rasain cium gue Beli udah gak beli begitu beli Perempuan bali tuh sangat dihormatin Kita gak beli menyentuhnya Sebelum menikah Made Made Emang lu makhluk dari mana sih Hah Kuno banget Itu bukan kuno beli Itu aturan disini Kalau kita melanggarnya Kita bisa celaka beli Ya sudah Saya gak uber tuan Saya beli yuda lagi Oh no no Made Made Ya udah gue ulangi Gue ulangi Gue gak akan ulangi Gue minta maaf Gue janji Minta maaf sama ibu Tunggu Tunggu Minta maaf sama ibu Nilo Gue harus pikir-pikir dulu Oke Ya 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 Oke Oke Gue janji Oke Rasanya aku males banget ke kantor hari ini Males ketemu cowok yang gak tau diri itu Pasti cowok konyol itu merasa sudah menang di atas angin Karena bisa mempermalukan aku Tunggu Tunggu Selamat pagi. Yudha! 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 Kamu tuh udah kayak siniin bener-bener rasanya. Coba tanah kira apa soalnya gue kalau gue bantu-bantu lo bawa barangnya. Bukan itu termasuk tugas gue juga. Saya gak butuh bantuan kamu. Kamu tuh buat kelakuan apa lagi sih? Ya ampun. Atau gak? Sejak kamu ada di sini, ibu Nilo tuh kerjaannya marah-marah. Terus jadi KPMS tiap hari. Salah lagi kan? Siap yang aneh sekarang. Dibantu marah. Gak dibantu marah juga. Gak tau. Gak tau. Pokoknya sekarang aku cuma mau ngingetin kamu aja. Benci yang berlebih-lebih itu bisa jadi jatuh cinta. Maksudlah? Iya maksud aku, kalau kamu sekarang nih kelakuannya kayak gini, akan dilihat Dewa dan Dewa akan menutarbalikan semuanya buat kamu jatuh cinta sama Nilo. Emang kamu gak tau apa? Judul lagu tuh, Benci jadi rindu. Benci jadi cinta. Benci, 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 tapi... Eh, jatuh cinta sama Nilo? Ada gak kutukan lebih jelak dari itu? Gue lebih pilih yang buruk daripada nenek bawal itu? Gak tau. Mau apa lagi kamu? Sorry Nilo. Ini kan kantor. Kamu lupa? Panggil saya seperti biasanya. Gak lupa kok. Tapi aku mau ngomong sama kamu. Sebagai sahabat. Aku sih cuma pengen bilang ya. Yuda itu menarik. Eh, gak nih. Amat-samat menarik malah. Maksud kamu apa sih? Em, kalau aku belum nyukah, terus aku gak mencintai Mas Bagus. Gue yakin banget, gue pasti jatuh cinta sama Yuda. Terus hubungan sama aku apa? Ya pikir aja sendiri. Emang kamu gak pernah denger ya? Istilah benci itu beda tipis sama cinta. Dan aku tahu kamu Nilo. Biarpun kamu sekarang punya hubungan sama Tantra, tapi kamu kan belum pernah jatuh cinta. Dan Yuda. Dia itu kayak macan, bahaya, sukanya nerekam. Amp, ya. Tidak, tunggu. Terus aku harus gimana? Minta tolong aja sama yang di atasnya. Sub indo by broth3rmax Mbak, ruangannya Yuda yang mana ya? Hah? Ruangannya itu? Ehm, aduh. Ehm, mbak dari perusahaan mana ya? Udah buat janji? Surprise! Buntuknya. Sayang, hangat banget sama kamu. Mbak, aku mau kasih tau kamu mau datang ke sini di kantor. Oh iya, aku hangat banget sama kamu. Gaya-gayanya sih, kayaknya pacarnya Yuda tuh. Sini lu gimana reaksinya ya, kalau tau? Amanda, sekarang kamu jelasin, kenapa kamu gak bilang kalau mau ke sini? Ngapain sih, mana mesti jelasin? Mana kan bebas mau beri kemana aja. Tapi seharusnya kamu bilang, karena kalau aku ngungat di kantor gimana? Hmm, yaudah deh, kamu gak usah cerewet kayak gitu dong. Macar jelasin aku malah dicerewetin. Pokoknya aku malah seneng, jangan balik. Amanda, aku cuma gak suka kalau... Kalau kamu semaunya sendiri. Aku kan lagi sibuk, aku kerja. Hmm, yaudah. Mana nunggu lagi di sini? Hah? Apa? Mau nunggu di sini? Ya iyalah sayang, Amanda mau nunggu di sini, emang dimana lagi. Pokoknya, Amanda mau nungguin kamu sampai selesai kerja. Amanda kangen banget sama kamu sayang. Ya, Amanda, tolongin gue dong cariin hotel yang gak terlalu jauh dari sini buat Amanda, ya? Eh, ya, terima kasih. Hotel? Sayang, Amanda tuh gak mau cari hotel. Terus, mau nginep di mana? Mereka mau nginep di rumah ke belakang kamu. Eh, dia... Kan ini gampang kosong ya, sayangnya. Lalu dong, hmm... Gak bisa. Kok gak bisa? Eh, ya... Hmm, gak mau konggung. Aku lagi kos di sini, dan... Gak mungkin aku biarkan kamu ninep di kos sama aku. Yaudah deh, lihat ntar aja. Tapi, sekarang saya harus ngaturin aku buat calon-calonnya, oke? Amanda, kamu gimana sih? Aku lagi kerja di sini, aku sibuk. Kamu mau kemana ikutin Mada aja, terserah. Tapi yang penting, kamu jangan di sini. Oke? Yaudah sayang, aku tuh kangennya sama kamu. Bukan sama dia. Bukan sama dia itu. Yaudah, jahat. Jauh-jauh datang ke sini kan kangen banget sama kamu. Kamu sebelum datang aja udah disuruh pergi. Aduh, mana? Aku masih ada banyak kerjaan. Nanti malam saja, oke? Bintang, kan? Yes! Gak serius, sayang. Bukan kayak gitu. Sekarang, aku akan belajar dulu, ya. Iya, 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 oke. Bye, yudah. Exit. Maaf ya, di sini bukan tempat buat pacaran. Kalau mau pacaran, silahkan di tempat lain. Suka-suka gue dong. Siapa sih lo? Sayang, itu siapa sih? Yes, bukan sih. Jelasin dong, kalau misalnya aku ini tuh pacar kami, bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Yes! Asyik, guys. Jangan. Nanti aku nyusul, ya. Bye. 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 Kenapa nih orang-orang? Padahal stress kali ya banding-banding pintu. Gak tahu apa harga pintu mahal. Beratnya hidup bukan harus jadi babak. Eh, ibu. Ada apa nih? Kok gak telepon saya aja, jadi saya bisa ke ruangan ibu? Siapa cewek tadi? Siapa? Tadi yang sama Yuda, norak banget sih. Oh, gak tahu deh. Pacarnya kali? Pacarnya? Antesan, kelakuannya sama-sama norak. Terus kenapa, bu? Jelas ya? Ya, kami dikasih tahu, bu. Yuda itu berbahaya. Dan sepertinya, Ibu Nilo ini udah kepatil, deh. Mau apa sih? Siapa juga yang jemuruh? Cuma tanya. Eh, bu. Tolong nanti pintunya jangan dibanting, ya. Kasian, kan? Ya, Tuhan. Ampunilah dosa mereka. Baru didoain. Udah kejadian. Ampunilah dosa mereka. Siapa? Siapa? Gue. Oh, saya kira Made. Enggak, Made sudah pulang. Saya juga mau pulang. Ma'an, gak mau pulang? Silahkan. Gak mau bareng? Bareng? Iya. Saya pas ada kerjaan. Oke, kalau gitu. Gue pulang dulu, ya. Hati-hati. Harus sadar. Ini pertama kalinya aku sama hidung emu tanpa marah-marah. Halo? Yuda. Mana sama kamu, kan? Ya, pun. Mana gue bisa lupa kalau mana ada di sini. Halo, Tante. Ya, eh. Mana lagi jalan-jalan sama teman Yuda? Teman kantor juga. Dia minip di sana. Oh, ya syukurlah kalau begitu. Tante sedikit tenang. Tante titip Manda ya, Yuda ya. Ya, Tante. Yuda barusan mau jemputi ya. Ya, ada lah, Tante. Shhh, Manda. Tadi temennya, Bli, gak mau diantar ke hotel. What? Kenapa lo gak bilang? Ya, Mbak Mandanya tadi mintanya begitu. Katanya, bawa aja tasnya gitu. Terus Manda jadi kemana? Ya, saya turunnya di jalan, Bli. Manda, Manda. Teman masalah gue di sini. Manda, stop. Sini, sini, sini. Itu dia. Itu dia, kan? Manda. Manda. Manda, kita pulang. Hai, sayang. Akhirnya kamu datang juga. Ya, ini yang kenalnya. Manda, kita pulang sekarang. Manda, Manda. Manda, Manda. Manda, dianggir taxi. Ya, sebentar, Bli. Masi. Mau kemana, Bli? Gue bingung. Gue gak mungkin bisa bawa dia ke hotel sendirian dengan kondisi seperti ini. Gue juga gak mungkin bisa bawa ke kos gue. Terus gimana ya? Atau dibawa ke rumahnya Mbok Tira aja, Bli. Rumah Tira? Gak mungkin lah. Udah, yuk pegang aja dia. Artis-artis banyak yang makan di sini ya. Tira, Yuda. Yuda, kenapa? Tira, lo minta tolong? Gue bingung. Si Manda, ya dia mabuk sekali. Gue gak bisa hantar dia ke hotel sendirian. Lo punya saran gak? Kok diem aja sih? Ya sabar dong. Ini kan aku lagi mikir, Yuda. Ini nih. Saudara aku, Idayu Rana, dia itu punya puli Tamara. Mendingan kamu bawa dia ke sana aja. Kebetulan Rana juga tinggal di situ kok. Dia saudara aku. Yes! You're the best! Makasih ya. Iya. Eh! Manda sendirian kan? Kamu gak ngikut kan? Kedirian lo kotor banget sih. Enggak lah. Gini-gini gue cowok baik-baik. Ya? You! Kau dia saksi ke lapasan tempat. Nanti saya kapal. You gak saksi. Gue naik koko aja. Ya? Pagi, pagi. Pagi, pagi. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Oke. Ya, seluruh ya. Ya, ikutin saya aja. Oh, gue ini mana sih? Gue di hotel ya? Kok hotelnya kecil gini sih? Bisa-bisanya ya? Si Yudha ninggalin gue disini sendirian. Dia telah kecil kayak begini lagi. Udah, Sam. Tuhan ngebelin banget. Yudha? Gue yakin, lo pasti bakalan dateng cukup gue. Yudha! 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 Mada, hari ini kamu pulang ke Jakarta. Hah? Pulang ke Jakarta? Enggak! Gue yang mana gak mau? Kamu harus pulang. Aku sudah beliin pikirnya. Ih, ini apa-apaan sih, nyebelin banget Mana kamu baru dateng, mana jujur-jujurni keren banget Sekolah ya udah, langsung udah disuruh pulang Mana semalam kamu mabuk sekali Sejak kapan kamu suka mabuk? Oh, cuma karena itu sayang Ya ampun, bukan masalah yang besar Cuma masalah kecil Oh, masalah kecil ya Minum-minum itu masalah kecil buat kamu Kamu harus pulang hari, aku gak menanggung resiko kalau kamu ada disini Yaudah, yulah Mana gak mau pulang, mana gak mau Mana mau sini sama Yuda Ya terserah, aku mau ke kantor Oh, yaudah, kalau kamu mau ke kantor, mari ikut ya sama Yuda Oke, yaudah ya Eh, sebentar dulu, nih, mana bakalan aku kasih dulu ya Tapi kamu mau boleh kemana-mana Simpan aja Kamu mau boleh kemana-mana ya Tunggu, aku mau ada bantuan aja, mana bakal dateng Manda Eh Yuda, semalam gimana? Jadi? Itu cerita sebenarnya gimana sih? Semalam ketemu Manda, lagi minum-minum Eh, gitu deh, malas ku cerita Adatnya memang manja, mau diperhatiin mulu Namanya juga pacar Ya, kadang gue mau dia bisa lebih mandiri, lebih dewasa, lebih menghargai uang Kerjain dia hanya belanja mulu Ya, bukan seperti... Ya, kayak apaan? Lagi siapa? Eh, kok berhenti? Siapa? Enggak Eh, kapan-kapan bisa nemuin gue ke pasar sini di Ubud ya Apaan ini? Apaan ini? Enggak berantem, Tunggu, Ben Kira Ruangan saya Ya, Bu Kenapa jadi umumnya? Berhenti sama Yuda, ntar jam 10 suruh ikut saya meeting Iya Udah Udah apa? Iya, udah Itu aja Oh iya, udah, itu aja Sambil sama dia serbuan desain yang kemarin Oke Boleh ngomong sebagai teman? Boleh, kenapa? Sebenernya kamu sama Yuda ada apa sih? Maksudnya? Aku liat ya, tadi Kelakuan kamu sama Yuda tuh sama-sama aneh Apa jangan-jangan semalam Ada kejadian yang aku gak tau lagi? Tira, ini kan jam kerja Kamu kerja, Gi Jadi gak mau ngasih tau, nih? Ya udah Maksudnya 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 Yudha! Ngapain kesini lagi? Yolong kemana? Anda, aku lagi kerja disini, oke? Aku mau ketemu klien. Abis itu? Ya, aku mau ketemu klien yang lain. Abis itu aku mau ngecek pekerjaan yang lain. Abis itu aku... Kau ada gitu sih? Aku sibuk, Manda. Iya, Manda tahu. Yudha sibuk sama cewek itu, Ben. Bukan gitu. Bukan. Bisa cepat. Udah ditungguin sama klien nih. Sebentar. Hey, Manda. Manda. Eh, siapa sih? Kau terus gangguin Yudha aja? Oh, Manda tahu. Kamu pasti mau ngebut Yudha dari gue, kan? Manda! Jaga sikap kamu! Oh, kamu terus ngebelain dia sih? Harusnya kamu tuh ngebelain aku. Aku kan cewek kamu. Tuh. 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 Yaudah. Kau pahamu emang gulain nih. Tentinya kalau cewek. Oke. Bye. Tuh. 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 Manda, mending lo ke bandara sekarang. Lo akan ketinggalan pesawat kalau gak berangkat sekarang. Ya? Bye. Sekarang lagi maaf. Jangan lupa. Ya, kita putus. Mau apa lagi? Jangan ganggu hidup gue terus. Kalau kamu masih sibuk, urusin aja pacar kamu. Saya gak mau meeting berantakan gara-gara kamu gak konsen. Pertamanya, dia bukan pacar gue lagi. Dan kedua, gue selalu profesional. Beratnya hidup bukan harus jadi beban. Semuanya hidup harus dibawa dengan senang. Oh, senang dengan harus berlari. Mengujar waktu yang tak henti. Siang berganti malam. Hidup terus beragam. Woyosei na-na-na-na Woyosei na-na-na Yesei na-na-na Yesei na-na-na Apa itu? Terima kasih. Untuk apa? Saya akui, presentasi tadi cukup sulit. Klain itu adalah klien yang terbesar yang pernah didapat dari Ombak Advertising. Dan itu berkat kamu. Oh ya? Wow. Bisa bikin kepala gue besar. Ya. Gue harus jujur juga. Kenapa? Ya. Gue senang kok. Bisa bikin lo tersenyum. Memangnya saya gala? Bang. Bang. Masuk. Wow. Senyum-senyum. Ini luar kebiasaan nih. Kenapa? Kenapa? Tebak dong. Anak SD kali kamu main tebak-tebakan. Kenapa Yud? Mau tau aja ya. Mau main curang mereka berdua. Kalau giliran berantem, aku yang kena sasaran. Hebat. Udah. Pokoknya nanti malam kalian berdua, saya terakhir. Eh, serius? Asik kita. Aduh. Beratnya hidup bukan harus jadi bebap. Sebelum kita makan, Tira akan berpidata terlebih dahulu. Karena malam ini adalah malam yang istimewa. Pertama. Saya berada di sini bersama dengan teman-teman saya yang jelek. Padahal suami saya ada di rumah. Yang ganteng. Nungguin. Dan yang kedua. Kantor dapat proyek besar. Jadi kita bisa dapat bonus yang besar. Aduh, panjang banget Pak Ridonnya. Intinya aja. Iya, Mbak Tira. Jangan lama-lama. Perut udah lapar. Sabar, sabar, sabar semuanya. Sekarang saya mau nyanyi dulu. Tira, jangan malang-malang ini. Dulu, memang bisa nyanyi. Jangan bawel. Jangan bawel. Jangan bawel. I love you, baby. And if it's quite alright. Ay, ya, suay, ay, nyanyi! And if you, baby. And if it's quite alright. I love you, baby. You know, suay, i'm good. I love you, baby. Terima kasih banget ya. Terima kasih, Walker. Hari ini saya senang banget. Karena dapat lain kelas kakak? Itu juga. Tapi hari ini saya belajar sesuatu yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Oh ya? Saya mulai belajar menikmati hidup. Selama ini hidup saya cuma kerja, bekerja, dan kerja. Saya punya impian yang sangat besar, makanya saya kerja keras. Sampai lupa kalau ternyata ada bagian hidup yang lain. Sampai ketah lic ke Indonesia. Udah malam, dari mana kamu? Halo, Mom. Tandra sudah menunggu kamu dari tadi. Seharusnya kamu bersikap sebagai seorang gadis yang sudah punya tunangan. Bapak, kenapa bilang gitu? Lalu, gue mau... Sorry. Aku mau pergi dulu, ya. Yaudah. Lalu, ada apa lagi? Maafin sekat, Bapak, ya. Saya jadi nggak enak. Santai aja. Selama ini, Beli nggak pernah ngebadis nilai kamu, loh. Karena kita memang belum menikah. Kenapa Beli nggak menolak pejodohan ini? Beli nggak pernah terpikir buat menolaknya. Karena orang tua kita bersahabat, jadi Beli nggak pernah menolak. Beli tahu, kan? Ya, lo nggak pernah mencintai Beli. Tapi Beli cinta sama dulu. Beli cinta sama dulu. Dari dulu, loh. Dari dulu, Beli cinta sama kamu. Beli pikir kamu juga bakal cinta sama Beli. Tapi udahlah, sekarang nggak penting. Yang penting sekarang sebaiknya kamu berhenti bekerja. Berhenti kerja? Kenapa Beli nyuruh Nilu untuk berhenti kerja? Apa urusan Beli? Ya, Beli cuma nggak pengen terjadi sesuatu sebelum kita menikah. Maksudnya? Ya, cowok tadi itu. Beli rasa cowok tadi itu bisa buat masalah di hubungan kita. Maksud Beli, Yudha? Dia itu temen kantor Nilu. Sudahlah, udah malam. Beli mau pulang. Tapi kita belum kelar. Dan Nilu nggak akan pernah ngobrol di kerja. Besok beli disini lagi. Beli momit dulu. Mbak Dek. Lo kenal sama Tantra? Beli Tantra, pacarnya Mbok Nilu Jadi Tantra itu pacarnya Nilu? Mau Nilu mau ya? Bapaknya Nilu juga galak banget ya Beli Uda ini, mau nanya beli Tantra atau bapaknya Nilu? Dua-duanya Gue barusan antar Nilu pulang Ketemu mereka, sepertinya mereka gak suka banget sama gue Iya-iya lah, soalnya Beli Uda kan orangnya... Apa? Gue selengean maksud lo Itu tau Beli, bapaknya Nilu itu ketua adat Orang yang dihormatin banyak orang Emang gue hancur banget Enak aja lo Kenapa sih Beli selalu nanya terus gitu? Hehehe, umat dia tau nih Yang gemen ya iya Apaan sih? Itu artinya, Beli Uda suka sama Nilu ya Udah beli, urungin aja Nilu itu udah mau dinikahkan Kenapa aku jadi Yuda sih? Tapi aku mau ngomong sama kamu Sebagai sahabat Aku sih coba pengen bilang ya Yuda itu menarik Eh, enggak nih Amat-sangat menarik malah Kalau aja aku belum nikah Gue yakin banget Gue pasti jatuh cinta sama Yuda Jirah benar Yuda memang sama Nari Tapi makasas ya aku jatuh cinta sama Yuda Beratnya hidup bukan harus jadi beban Mukanya kusut banget sih Mau dibantuin seteri kain gak? Aku gak bisa tidur semalam Bapak marah-marah gara-gara Yuda ke rumah semalam Terus? Tantra juga aneh-aneh lagi Menadap minta aku berani kerja Eh, enggak aja Kok bisa? Iya, soalnya Tantra bilangnya gak mau terjadi apa-apa Menurut Tantra Yuda itu bisa jadi masalah besar buat hubungan aku sama dia Jadi Tantra udah ketemu sama Yuda? Masuk akal juga sih sebenernya Kalau Tantra ngomong kayak gitu Ya sejarah kan ya Yuda Dia itu benar-benar ancaman besar bagi para suami dan pacar Kalau mas Bagus udah ngeliat dia Pasti dia cemburnya gila-gilaan deh sama aku Kamu gimana sih malah pinta mau pusing ya? Ya abis gimana? Emang benar Kalau kamu gak buru-buru nikah Yang ada, kamu keburu jatuh cinta sama Yuda Kalau aku udah bilang berkali-kali Yuda itu Bermayang Kayaknya udah Hah? Kayaknya udah Sini dulu. Ini orang tua Tantra, sengaja datang kemari untuk membicarakan perkawinan kalian. Nilu gak mau nikah sekarang. Nilu! Om, Tante, beli Tantra, Nilu masih ingin kerja. Nilu gak mungkin nikah sekarang. Nilu, Tante, bisa bicara berdua? Beli, beli ngapain sih ngajak orang tua beli ke sini? Beli mau melamar kamu loh. Beli kan tahu Nilu tidak mencintai beli. Tapi beli yakin, suatu saat kamu pasti mencintai beli. Suatu saat? Kalau suatu saat ngapain nih kayak sekarang? Dengar ya beli, Nilu tidak mencintai beli. Jadi, lebih baik kita gak usah nikah. Nilu! Kelaluman kamu! Tantra, ayo kita pulang. Batalkan percodohan ini. Tante, gue harus ke rumah Nilu. Mau apa beli sana? Katanya Tira, orang tua Tantra mau ke situ hari ini. Oh, cuma itu. Kok cuma itu? Lu gimana sih? Emangnya kalau ke rumah, kenapa? Kalau orang tua Tantra mau ke situ, itu maksud Nilu mau dilamar. Gue gak mau sampai itu terjadi. Alah, saya gak ikut ikutan beli. Enggak. Pak De, buruan. Jangan, enggak. Buruan. Jangan menik, gue. Pakai motor lock. Yuk. Oh. Nilu tidak ada. Udah apa lagi kamu datang kemari? Maaf, tapi saya harus bicara sama om. Itu bukan urusan kamu. Om. Ah. Saya mencintai Nilu. Nilu mau menikah? Om harusnya mendengarkan Nilu. Saya yakin dia belum mau nikah. Dia masih punya impian besar. Itu bukan urusan kamu. Lebih baik kamu cepat pulang sekarang. Yaudah. 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 Aku baru bilang ke ayahmu. Kalau aku cinta sama kamu. Ngomong apa kamu? Aku cinta sama kamu. Aku baru sadar. Dan aku gak mau kamu nikah sama orang lain. Mendingan kamu pulang. Apa? Aku pulang gak? Sana kamu pulang. Besok aja kita bicara. Nilu. Kalau kamu gak balas cinta aku. Aku pergi. Nilu, kamu denger gak? Aku balik ke Jakarta. Nilu, kamu denger aku gak? Aku balik ke ayahmu. 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 Terima kasih. Kamu di mana? Ya, aku sudah di sini, di bandara. Ngapain di bandara? Milu, aku udah bilangkan, kalau kamu gak balas cinta aku, aku siap pulang ke Jakarta. Kamu jangan main-main deh. Ya, siapa bilang main-main? Dengan yang suaranya. Ya? Loh, kau gijang, mau ke mana? Mau ke kantor? Loh, jangan bohong. Pak, selama ini lu gak pernah minta apa-apa sama bapak. Tapi sekali ini aja, Pak, di lu mohon. Ijinkan di lu memilih orang yang lu cintai. Bapak gak mau kan, ngeliatin lu gak bahagia. Kalau dalam setengah jam kamu gak kesini, aku pergi. Pak, ya lu boleh pergi kan, Pak? Pak. Kok bapak sih? Aku dong. Boleh kan, Pak? Aduh, dia mau kemana sih? Aku tuh capek tau gak sih, bingung lagi. Ini kita mau ngapain di sini, kamu juga gak jelas, pengen ngasih tau mau ngapain di sini. Aduh, bego banget sih, kenapa gak ada telepon? Apa sih? Kamu gak liat aku lagi telfon? Itu, liat, itu. Tuh. Sudah. Aku sudah duga kamu datang ke sini. Eh, siapa main-main aku kamu? Berani-beraninya ya kamu main-main sama aku. Berarti, kamu cinta sama aku, kan? Eh, ayo, ayo. Apa, apa? Tantok, apa yang mau salam cinting? Nilo, kamu harus jawab. Kamu cinta sama aku, kan? Dia main cinta-cinta. Kesal kamu yang gak main-main? Ya, gitu dong! Hih, 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 hih! Terima kasih telah menonton!